Intro Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Kristus Tiba saatnya kita dalam acara World From Heaven Bapak Ibu Saudara sekalian pernah gak Anda memperhatikan kitab Ruth? Kalau Anda perhatikan kitab Ruth itu bagian dari perjanjian lama Kitab orang-orang Yahudi Orang Yahudi itu punya superior tersendiri Bahkan ada kesombongan jadinya Ruth itu bukan orang Yahudi Bukan orang Yahudi Kalau kita dalami dia orang Moab Kok bisa orang Moab Dipakai nama kitab suci Ruth Karena ada nilai yang luar biasa Yang sedang diperlihatkan Allah Supaya setiap orang percaya kepada Allah Sungguh hidup dalam nilai yang Tuhan kendaki Ruth ini Saudara Adalah menantu Naomi dengan Eli Meleh Eli Meleh dan Naomi Orang Israel Ketika ada kelaparan di Israel Mereka tahu di Moab Ada kesuburan di sana Sesuatu yang subur Mereka lari ke sana Anak mereka dua laki-laki Mahlon dan Kilion Ingat dalam budaya Yahudi Pria itu yang Bernilai Eli Meleh Mahlon, Kilion, tiga orang Yahudi Pergi ke Moab bersama dengan Naomi Ketika mereka sampai di sana Mereka menyelamatkan diri Supaya mereka tidak mati kelaparan di Israel Mereka lari ke bangsa lain Maka dua anak mereka ini Menikah dengan orang Moab Yang satu namanya Orpa Yang satu namanya Ruth Kemudian Eli Meleh meninggal Gak lama kemudian juga Anak-anak Naomi Mahlon dan Kilion meninggal Itu membuat Naomi terpukul sekali Seolah-olah tindakan mereka meninggalkan Israel Mencari keselamatan dari bangsa asing Sesuatu kejahatan kesalahan yang fatal Maka ketika Naomi mau balik ke Israel Orpa Ruth mau mengikuti dia Maka dengan penjelasan Naomi dengan bagus Akhirnya mereka disuruh pulang Dan Orpa pulang Tetapi Ruth Dia berkata Janganlah desa aku meninggalkan engkau Ibu mertua Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau Sebab kemana engkau pergi Kesitu juga aku pergi Dan dimana engkau bermalam Disitu juga aku bermalam Bangsamulah bangsaku Dan alamulah alaku Dimana engkau mati Aku pun mati disana Dan disanalah aku dikuburkan Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku Bahkan lebih lagi daripada itu Jikalau sesuatu apapun Memisahkan aku dari engkau Selain daripada maut atau kematian Luar biasa Ruth ini Mau tetap mengikuti Naomi Mending Naomi ini Nyonya konglemerat Orang kaya Atau pejabat ratu Atau punya harta benda Kedudukan Enggak Naomi orang gagal Dia gak ada apa-apanya Makanya ketika dia pulang Orang Israel bilang Itu Naomi Itu Naomi Naomi langsung membantahnya Jangan sebut aku Naomi Karena Naomi artinya Wanita cantik Yang mendatangkan sukacita Jangan bilang aku Naomi Bilang aku marah Karena kepahitan Dengan tangan yang penuh Aku pergi Yaitu ada tiga Yahudi Aku pergi Sekarang apa yang terjadi Dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku Gak ada apa-apa Yang bisa diharapkan Dalam Naomi Tapi Ruth Tapi Ruth begitu luar biasa Menyatakan kasih setianya Kepada Naomi Maka dalam bahasa Ibrani Arti Ruth itu Penuh dengan kasih setia Dan belas kasihan Gak ada yang diharapkan Dalam Naomi Seorang janda Gak ada yang diharapkan Tapi tidak setia Pada lebih nyaman Dia pulang ke orang tuanya Umumnya kalau ibu-ibu Suaminya meninggal Gak ikut mertua Pulang ke orang tua Bila perlu menikah lagi Tapi ini tidak Maka melalui ini Kasih setia Yang luar biasa Yang dinyatakan oleh Ruth Ini pelajaran yang indah Bagi orang percaya Bapak ibu Mujisat diatas segala Mujisat Adalah kalau kita Hidup dalam mengasihi Ada unsur kesetiaan Dalam perkawinan Apalagi kepada Tuhan Kasih setia Yang habis-habisan Makanya gak heran Pernah anda ketahui Ruth itu Akhirnya menurunkan Daud Daud itu Cucunya Ruth Ruth itu Omanya Daud Bermakna sekali Dan lebih lagi Ketika kalau kita baca Kitab Matius Berkenaan dengan Sil silah Yesus Kristus Sil silah dalam konteks Yahudi itu Ditulis pria Semuanya pria Tetapi disisipkan Ada lima wanita Salah satunya Ruth Itu bukan kebetulan Kenapa bukan Sarah Kenapa bukan Ripka Tapi Ruth Karena Tuhan Sudah mengingatkan Kembali Ala itu setia Ala itu penuh kasih Maka setiap orang Percaya Memiliki nilai yang Mulia Ketika dia hidup Dalam Kasih Hidup dalam Kesetiaan Mari Bapak Ibu Isilah hidupmu Dengan dipenuhi Kasih Karena Bukan kita Lebih dahulu mengasih Allah lebih dahulu Mengasih kita Dan memang Mengasih itu Identik dengan Pengorbanan Tapi tidak sia-sia Apa yang Enggak pernah Kita lihat dengan mata Apa yang Enggak pernah Kita dengar Dengan teringat Apa yang Tidak pernah Timbal mati Tuhan sediakan Bagi mereka Yang mengasih dia Ruth Enggak memikirkan Nama dia Adalah kitab suci Ruth Enggak memikirkan Akhirnya dia Menurunkan Silsilah Yesus Kristus Tuhan Memberkati Kita sekalian Kalau Iman percaya Kita Diisi dengan Kasih Dan Kesetiaan Sampai Garis akhir Tuhan Yesus Memberkati Anda Shalom Mari kita Tunuk kepala Dan kita Bersatu Dalam Doa Bapak Kami Di surga Kami Sungguh Bersyukur Untuk Kasih setia Rahmatmu Yang luar biasa Di dalam Menyelamatkan Kami Karena Begitu besar Kasih Allah akan Dunia ini Berangkat Dari Kasih Karena Itulah Kami kau Selamatkan Maka Respon Kami Terhadap Kasihmu Jadikanlah Kami Bukan Sekedar Diampuni Dosa Kami Bukan Sekedar Kami Diangkat Menjadi Anak Allah Bukan Sekedar Kami Hidup Dalam Pelayanan Aktivis Gereja Tetapi Jadikanlah Kami Menjadi Makhluk Kasih Hidup Dalam Mengasihi Mulai dengan Mengasihi Allah dengan Segenap hati Kami Hidup Kami Segenap Jiwa Kami Segenap Dan Kami Bisa Mengasihi Sama Seperti Mengasihi Diri Kami Sendiri Karena Engkau Berkata Kepada Kedua Hukum Tergantung Seluruh Kebenaran Firman Tuhan Oleh Karena Itu Tuhan Lawatilah Setiap Bapak Ibu Serum Yang mendengar Acara World From Heaven Supaya Mereka Minta Hikmat Pertolongan Tuhan Supaya Hidup Saling Mengasihi Dalam Kesetiaan Karena Orang Orang Yang hidup Dalam Kesetiaan Akan Indah Ketika Masa Penghakiman Mataraikan Firman Kami sungguh Berdoa Haliduia Amen Bapak Ibu Jika Saudara Diberkati Bisa Membagikan Video ini Kepada Teman Kerabat Dan Saudara Pasti Memberkati Banyak Orang Dan Tuhan Is Memberkati Saudara Diberkati 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 Diberkati